Halo guys, di Reading Vlog kali ini gue mau baca novel 19 Letters. Sekarang gue lagi nyusun proposal, tapi gue pengen istirahat dulu, jadi gue pilih untuk baca novel sambil makan. Di bagian awal ini, tokoh yang menarik perhatian gue adalah Zahra dan Dikta. Gue penasaran banget sama kelanjutan cerita mereka berdua, terutama Zahra dengan gitar dan hokinya. Untuk Dinar yang merupakan tokoh utama, dia baru menarik perhatian gue setelah ikut audisi pianis di Eskul Musik. Gue penasaran apakah Dinar akan terpilih atau justru dia akan gagal. Hari ini gue berhasil baca sampai halaman 81, gue mau lanjut nyusun proposal dulu, sampai ketemu besok. Gue lanjut baca lagi hari Sabtu sekitar jam 2 siang. Di hari kedua ini gue dibuat kesel banget sama yang namanya Julie. Sebenernya dia udah ngeselin dari awal sih, tapi disini ngeselinnya lebih parah. Gue juga mulai suka sama peran Alfian, padahal pas awal Alfian tuh sama sekali gak menarik perhatian gue. Tapi sekarang gue malah suka sama dia. By the way, siang ini gue baca sampai halaman 151. Gue lanjut baca lagi hari Selasa di samping rumah. Cerita Zahra dan klub hokinya ini makin menarik. Disini banyak kejadian yang menegangkan, ada sedihnya juga. Dan hari ini gue baca sampai halaman 322. Gue lanjut baca lagi hari Rabu setelah pulang naik sepeda. Di bagian akhir ini gue dibuat kecewa sama Dikta, lalu ikut teg-degan karena Zahra, senyum-senyum karena Alfian dan Gia. Pokoknya perasaan gue ini dibuat campur aduk sama para tokoh. Kalian harus banget deh baca novel ini. Oke guys, jadi gue udah selesai baca novel ini. Dan gue pribadi suka sama ceritanya. Gue jarang nemuin novel yang mengangkat cerita anak akselerasi. Jadi menurut gue novel ini beda dari novel berlatar SMA yang lain. Disini tuh gak cuma bahas percintaan anak SMA aja. Tapi juga bahas tentang cita-cita, tentang persaingan yang sehat, minat, bakat, dan masih banyak lagi. Bahasa yang digunakan juga ringan, jadi mudah dipahami. Alur maju-mundur tanpa keterangan tanggal sedikit membingungkan sih kalau untuk gue. Seperti pada halaman 330, Dikta jadian sama Cathy. Tapi pas di halaman 337, tiba-tiba Dikta nembak Zahra. Ternyata pas gue baca dengan teliti, itu tuh alurnya lagi mundur. Untuk endingnya, sebenernya agak sedih sih dan sedikit menggantung menurut gue. Tapi it's okay, gue tetep suka. Untuk kalian yang mau baca novel ini juga, kalian bisa beli di Shopee atau Tokopedia. Nanti linknya bakal gue tulis di deskripsi. Makasih udah nonton videonya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!